Halo teman-teman, balik lagi di Niki Gaming Channel Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga Thank you, kita langsung aja kali ini bagaimana cara menggunakan suara Google di game-game PC Seperti contohnya, kita nanti akan menggunakan game PUBG Mobile Emulator Nah, ini alat-alat yang diperlukan gak ada, kita cuma memerlukan satu driver aja Yaitu VAC, kalian bisa download di link deskripsi Langsung aja download, setelah download kalian ekstrak file VAC-nya Nah, VAC ini apa? VAC ini Virtual Audio Cable Ini sangat berfungsi banget Nah, setelah itu kalian langsung install aja, ini ada 32-bit dan juga 64-bit Nah, berhubung saya ini udah install Kalian installnya cukup mudah Cukup di next-next aja, ini saya udah install Dan udah oke Cuma di next-next aja seperti driver biasa Nah, kalau sudah install, kalian pergi aja langsung ke sound Klik kanan Klik kanan Habis itu pergi ke open sound setting Nah, kalau sudah sampai sini Eh, sebentar Oh, udah Open sound setting Habis itu kalian pergi ke sound control panel di pojok kanan atas Nah, ini nih Sound control panel Kalian klik aja di situ Nah, di situ setelah kalian install akan muncul yang namanya lens 1 ya Nah, setelah muncul lens 1 kalian klik kanan langsung aja cari set as default ya Sehingga tercentang hijau seperti itu Nah, ini saya sudah set as default makanya begitu dibuka langsung tercentang hijau Nah, kalau sudah tercentang hijau Di mic recording-nya ini Nggak usah di otak-atik ya Biarin begitu aja Yang penting lens 1-nya ini sudah tercentang hijau Nah, kalau sudah seperti ini Nah, seperti ini nih Di sini, kalau belum tercentang hijau pasti ada set as default Nah, kalau sudah seperti ini kalian pergi ke sini Habis itu sebelumnya kan gini Speaker gini Yang bagian atas Nah, kalian pindah aja ke lens 1 Pindah aja ke lens 1 Untuk output-nya Habis itu input-nya kalian pindah ke lens 1 Pilih yang lens 1 juga Dua-duanya kalian pilih yang lens 1 ya Jangan sampai keliru Nah, habis itu kita coba Nah, kita atas di sini Ini memang nggak kedengaran Ya, ini memang suara volume-nya Jika kita atas itu tidak kedengaran Yang penting semuanya sudah lens 1 semua ya Ini sudah benar lens 1 semua Kalau sudah kita silang Nah, sebentar Habis itu kita langsung aja coba di Google Translate-nya Kita coba di Google Translate-nya Nah, ini nyobanya kalian coba aja dengan kata-kata yang panjang ya Soalnya ini buat tes aja sih Kita copy-paste aja Cuma buat tes Habis itu Kalau sudah begini Kalian kalau tekan ini Tekan tombol ini nih Suaranya nih Ini nggak akan muncul Tapi Kalian akan Bisa memunculkan itu di game-nya Kita coba di emulator PUBG Mobile ya Nah, di PUBG Mobile kalian ngetesnya gimana Kalian langsung aja pertama-tama pergi ke setting ya Real setting audio Habis itu ke microphone-nya ganti ke lens 1 Ingat ya Microphone itu yang Atas Oke Pasti di semua emulator ada settingan microphone dan loudspeaker Nah, loudspeaker-nya Jangan di lens 1 Loudspeaker-nya ganti ke default speaker ya Biar kita bisa dengerin suara game-nya Dan juga dengerin Suara jika orang-orang random itu ngomong ya Nah, kita besarin dulu Nah, suaranya sudah muncul ya Kita kecilin lagi Jika sudah muncul Sorry ya Kita besarin lagi Nah, jika sudah muncul Kalian Ini ya Kalian coba Tekan ini Coba nyalain ini Habis itu kalian langsung pergi ke Global Habis itu kalian coba recording disitu Pakai voice note Nah, habis itu kita coba Apakah dia akan masuk Nah, tampaknya sudah masuk nih Kita sudah berhasil dan Kita coba lagi Kita coba Wipasto banyak Oke Kita cari dulu Dimana dia Oh, kita coba lagi ya Oke Oh ya, sorry ya Buat teman-teman Jadi Di videonya ini Tidak ada suara in-game nya ya Karena Ini settingan di record Screen nya ini Belum aku setting Tapi di Ini Di aslinya ini Benar-benar Kedengeran Jadi Kalian gak usah khawatir Di aslinya Game nya ini Sebenarnya Kedengeran Dan kedengeran musik Pubsi nya juga Dan kita akan Coba di training ya Ini Sound Sound apa ya Sound step nya juga Kedengeran juga ini Kita start ya Oh ini lama ya Lama gak sih Oke teman-teman Jadi Di sini tuh Nah di Sekarang tuh Sebenarnya Ada yang berkata-kata kasar ya Kalau Kalian bisa dengerin Cuman disini Record screen nya Belum aku setting Nah itu Ada yang berkata-kata kasar Sayangnya Belum aku setting Disini Tapi di Real game nya itu Beneran Kedengeran ini Teman-teman Aku bisa dengerin mereka Berkata-kata kasar nih Dan Ya Mungkin ini Ini bisa jadi Sensor juga ya Kita langsung turun aja Nah pokoknya gitu Teman-teman Kalian juga Cobain Step by step nya Ini Cukup mudah gak Memerlukan Alat Sama sekali ya Cuman memerlukan Satu Aplikasi Bukan aplikasi Itu cuman Driver Cuman beberapa KB Gak sampai Satu MB ya Oke Semoga kalian Terhibur Dan kalian suka Dan semoga Kalian paham ya Jangan lupa Untuk tekan tombol Like dan subscribe Dan Nyalain tombol loncengnya Oke Oke See you di next Tutorial Bye Bye Sub indo by broth3rmax